Halo Sobat Youtube semuanya, kembali bersama saya Daniel Hockley dalam Daniel Hockley Channel. Dan di video ini saya akan melanjutkan tutorial membuat text art atau manipulasi dari text membentuk suatu karya seni. Karena itu simak terus video berikut ini. Saya akan buat ya text menutupi area ini ya, jadi saya buat text ya, ini default saya sudah seperti ini ya. Nah jadi ini ada textnya ya, kalau default Anda belum ya Anda bisa copy paste, usahakan jaraknya rapat ya, jarak dari tiap text. Nah seperti ini, terus Anda ya kalau sudah textnya rapat begini, tinggal copy paste ya. Nah misalnya kayak gini ya, kalau Anda mau buat lebih rapat, mau lebih bagus ya. Kita buat di window, cari property, misalnya ukurannya kita perkecil ya. Nah ini jaraknya juga makin rapat, ya segini ya. Nah terus, ya kita seleksi lagi, copy ya. Lalu paste, paste lagi. Nah ya, misalnya seperti ini ya. Lalu yang saya lakukan adalah, saya klik kanan, saya rasterize ya. Dan saya akan melakukannya lagi di sini ya. Saya tutup dulu. Select color range. Saya pilih yang shadow ya. Klik OK. Lalu saya kembali ke sini ya. Saya tutup ya, ini yang ini. Terus ctrl J. Nah seperti ini. Ini saya tutup. Nah saya dapat pola seperti ini ya. Dan kalau Anda mau mengasih background, misalnya ini. Nah ini aja udah nyeni ya. Sudah lumayan ya. Nah, dan ini bisa Anda kembangkan juga ya. Ini yang hitam putih. Satu saya biarkan ya. Nah terus, kita tutup ya. Ini saya copy deh ya. Saya ngolah di copyannya ini. Saya tambahkan ini. Klik solid color ya. Nah ini klik OK ya. Lalu yang Anda lakukan adalah tekan Alt. Tombol Alt ini, ALT. Sampai keluar tanda panah ini ya. Lalu klik di sini. Dia warnanya akan menjadi biru ya. Dan kalau mau diganti. Ya kita bikin yang. Ya ini ya misalnya biru ya. Kali ini kombinasinya warna biru ya. Biru agak Tosca begitu. Nah kita klik OK. Nah ya. Dan setelah itu. Ini dan ini kita tekan save ya. Ini juga tekan save. Klik kanan. Merge. Nah ya. Ini kita tulis shadow. Nah ya. Terus. Kita buat lagi yang ini ya. Kali ini. Kita pilih yang mid-tones. Seperti ini. Nah ya. Dan yang dilakukan sama ya. Ini kita tutup. Kita seleksi yang ada text-nya. Tekan Ctrl J. Nah seperti ini ya. Lalu kita bisa. Klik sini. Solid Color. Sudah biru Tosca. Kita buat yang agak mudah misalnya. Oh ini orange ya. Nah seperti ini ya. Lalu tekan tombol ALT. Nah sampai keluar simbol panah ke bawah ini. Klik. Nah ya. Dan lalu. Layer ini. Dan layer mid-tones. Kita. Klik kanan. Merge layer. Nah. Wah ini dinamain lagi ya. Mid-tones. Nah. Ya. Ini kalau kita gabung. Nah ini ya belum terlalu kelihatan ya. Kalau misalnya background-nya agak gelap begitu. Ini. Ya lumayan ya. Tapi kita tutup dulu. Terakhir kita seleksi ini ya. Ini kita tutup dulu ya. Lalu kita seleksi Color Range. Dan pilih Highlight. Nah seperti ini ya. Klik OK. Nah terus. Kita tutup. Aktifkan ini ya. Tekan Ctrl J. Sehingga kita punya ini. Klik sini. Solid Color. Pilih yang paling terang ya. Ini misalnya. OK. Ya. Klik ALT. Sampai keluar simbol ini ya. Ke bawah ini. Nah. Begini ya. Baru kita seleksi. Dengan layer di bawahnya. Di kanan. Merge layer. Jadi kita punya. Dua komposisi ini ya. Oh ini blacknya yang tadi ya. Ini masih saya simpen ya. Ini. Kita gabungkan dengan ini ya. Dan kalau di combine dengan warna gelap. Nah lumayan ya. Nah ini juga gak apa-apa ya. Kelihatan lebih jelas ya. Dan. Anda masih bisa. Mengaktifkan yang ini ya. Tapi ini opacity-nya diperkecil. Nah seperti ini ya. Lalu ya. Kita buat file. Export. Save for web. Dan ya. Kalau ini mau dipamerkan di media sosial. Pakai save for web ya. Dan save. Ini kalau misalnya. Mau dibikin transparan. Ya PNG ya. Backgroundnya dihilangin. Dibikin transparan. Tapi kalau misalnya mau jpeg juga gak apa-apa. Jpeg high. Dan save ya. Nah ya. Yang tadi juga di save ya. Dan yang terakhir. Saya akan menunjukkan. Masih sama ya. Kita akan bermain dengan text. Tapi pertama. Saya akan membuat ini dulu. Filter. Lalu pilih blur. Position blur. Kita ketikkan. Angkanya ya. Angkanya ini. Bergantung pada. Ukuran. Bidang. Dan juga. Gambar yang Anda pilih. Misalnya disini saya akan pakai angka. Misalnya 10 ya. Nah 10 ini masih kelihatan wajahnya ya. Kalau saya kasih 12 ya. Agak lebih blur. 13 juga bisa. Nah. Ini bergantung foto Anda juga ya. Lalu klik. Oke. Ya. Nah. Kita punya gambar yang blur kan. Jangan khawatir. Ini kan ada. Ini kan belum saya namain kan. Atau kalau misalnya sudah dinamain pun. Kasih nama baru ya. Jadi save as. Taruh di folder Anda. Ya. Misalnya. Tony Stark. Blur. Ya. Saya save. Ya. Oke ya. Nah. Jadi saya punya gambar ton ini. Setak blur. Lalu saya tekan ctrl z dulu. Nah. Jadi mundur satu langkah ya. Biar enggak blur. Ya. Lalu yang saya lakukan adalah. Saya menyeleksi fitur ini. Dan saya. Coverage disini ya. Yang kita lakukan sama dengan yang tadi ya. Kalau misalnya Anda pengen memperbesar teksnya juga enggak apa-apa ya. Diatur aja. Ini ada di sini ya. Ini ada di sini ya. Property. Nah ini. Bisa di misalnya 12 ya. Ini nya 11 ya. Jadi agak rapat. Atau biarin 12 dan 12 ya. Lalu ini kasih copy ya. Ini mundur. Face, face, face. Atau ini agak banyak. Ya seleksi begini. Copy. Face, face, face. Sampai teksnya memenuhi wajahnya. Nah ya. Seperti ini ya. Lalu kita klik disini dulu ya. Pastikan ini ada di sini ya. Klik kanan ya. Convert to smart object. Nah seperti ini ya. Lalu disini. Filter. Distort. Dan displace. Nah. Tadi kita ketik 13 ya. Lalu kita ganti 13 sama 13. Klik OK. Nah kita pilih ini ya. Sini terus klik open. Nah. Maka Anda akan lihat disini. Teksnya akan sedikit bergelombang ya. Ya biarinnya saja. Gak apa-apa ya. Terus ini gambar Tony Starknya kita naikin ke atas. Ya. Seperti ini. Lalu pada layer Tony Stark ini kita klik kanan. Cari create clipping mesh. Nah seperti ini ya. Nah setelah ini ya. Ini kita rapiin dulu ya. Kita coba begini ya. Kita bisa seleksi ini ya. Kita pilih solid color. Ini misalnya. Ini tarik ke bawah. Nah ya. Sudah kelihatan ya. Seperti ini ya. Yaudah. Kalau udah gini. Paling tidak Anda bisa melihat ya. Ini. Kalau misalnya area. Sini kurang jelas ya. Itu mungkin juga pengaruh ke angkanya tadi ya. Kalau angkanya 10 atau 15. Itu hasilnya seperti ini. Dan Anda bisa bereksperimen ya. Termasuk kalau misalnya. Ini mau dibuat beberapa warna tadi ya. Ini kita merge. It's layer ya. Nah seperti ini. Yaudah. Kita select. Color range. Shadow misalnya. Klik OK. Sini layer baru ya. Lalu kombinasi warnanya yang. Beda lagi. Misalnya hijau ya. Ijau. Tuangkan disini. Nah kan. Terus. Ya. Kita punya. Ini ya. Warna hijau. Control D ya. Lalu. Ini kita tutup. Select. Color range. Dan. Mid tones. OK. Habis hijau. Misalnya. Misalnya. Kuning ya. Ini agak. Agak orange ya. Seperti ini misalnya. Lalu. Beri layer baru. Tuangkan disini ya. Lalu control D. Dan tutup. Nah baru. Select. Color range. Highlight. Highlight ya. Lalu. Bikin layer baru. Dan. Kalau ini kita pilih yang putih ya. Nah. Seperti ini. Ini tutup. Control D. Nah. Terus. Tiga nya dikombin. Seperti ini. Saya biasanya naruh yang. Paling atas tuh yang paling terang ya. Nah. Seperti ini. Dan. Anda tetap masih bisa. Itu ya. Merge. Dan. Kalau misalnya ini. Mau dipotong. Dengan lininya. Nah. Ini control C. Nah. Ini bisa. Macem-macem ya. Ini ada bisa. Berkecil ya. Pasitinya. Nah. Seperti ini. Ya. Ini terserah. Selera Anda aja. Ya. Oke. Sampai disini dulu. Tutorial ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.